Dinas TPHP Sarolangun Hal ini dikarenakan cabai merah merupakan salah satu penyebab yang cukup berpengaruh terhadap inflasi. Gadis TPHP Sarolangun, Dedy Hendry, mengatakan tahun ini Pemda juga mendapat bantuan 20 hektare pembukaan lahan cabai baru dari pemerintah pusat, kemudian dari APBD daerah hanya ada 3 hektare. Selain itu, Dedy juga mengatakan pihaknya akan melibatkan pihak perusahaan untuk membantu para petani dalam melakukan pengembangan. Dari APBD ada, walaupun tidak banyak ya, ada 3 hektare, kemudian dari APBN kita juga dapat bantuan 20. Nah inilah yang akan kita gunakan untuk pengembangan cabai. Di samping itu juga kami akan mencoba minta bantuan dari perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan perkebunan, untuk membantu kita dalam pengembangan cabai. Dinas TPHP Sarolangun juga menyebutkan pengajuan bantuan dapat dilakukan oleh petani melalui kelompok tani di desa atau kecamatan masing-masing, sehingga nantinya pemerintah daerah dapat mengatur waktu penanaman cabai tersebut.